Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yaakub, Anak-anak yang telah digaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yaakub, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, Terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, Dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, Yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, Sehingga diterimanya. Kata Esau, Baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yaakub berkata kepadanya, Tuhanku maklum, Bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku, Ada kambing domba, Dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, Satu hari saja, Maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuhanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju, Menurut langkah hewan, Yang berjalan di depanku, Dan menurut langkah anak-anak, Sampai aku tiba pada Tuhanku di seir. Lalu kata Esau, Kalau begitu, Baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yaakub berkata, Tidak usah demikian, Biarlah aku mendapat kasih Tuhanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke seir. Tetapi Yaakub berangkat ke Sukot, Lalu mendirikan rumah, Dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, Sampailah Yaakub dengan selamat ke Sikem, Di Tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, Sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya, Dengan harga seratus kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, Dan dinamainya itu, Allah Israel, Ialah Allah.